Oke kita mulai ya nomor 1 lengkap ya dari mata dulu ya nomor 1 yang ditanya diagnosis kan diagnosis kalau Han sering pusing 18 tahun visus OD menurun 3.60 dikoreksi lintas peris minus 4.5 menjadi 6.6 OS 6.75 dikoreksi sparis minus 0.5 menjadi 6.6 segmen anterin fungoskopi dalam batas normal nah jadi ini kan beda sparisnya sparis beda lebih dari tiga nih minus 4.5 sama 0.5 jadi an iso an artinya tidak iso sama kan metrop nah ini ya kalau miop lebih dari tiga kalau hipermetrop an isomet didefinisikan an isop nih bisa juga kalau dia lebih dari 1.5 stigmat kalau silinder lebih dari dua nah ini skd-nya sebenarnya tiga A sehat dikoreksi maksimal nah kalau lebih kabur selisih maksimal sparis minus tiga D nah kalau anak-anak skd-2 ukuran koleksi oke ini nomor 2 masih refraksi lagi Aisah coba disebut dipermetropia apa dengan koreksi sparis plus 2 seorang perempuan berusia 15 tahun datang dengan keluhan pandangan kedua mata kabur ketika melihat jauh dari pemeriksaan visus didapatkan koreksi sparis sparis plus 1 menjadi 6 per 6 dengan sparis plus 2 menjadi 6 per 6 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan amnikasi obat psikopagic lalu diperiksa visus kembali dengan sparis plus 2,5 menjadi 6 per 6 koreksi sparis plus 2 itu ya ini memang definisinya agak banyak ya hipermetrop ini dia manifest ya karena sudah ada psikopagic ya nah ini tadi dia manifest ini absolut ditambah fakultatif jadi dia sudah dikoreksi dengan positif, maksimal, tajam, normal kalau absolut ini tidak diimbangi dengan akomodasi dan perlu kacamata positif untuk melihat jauh nah fakultatif itu dapat diimbangi dengan akomodasi keywordnya kalau latent diimbangi seluruhnya dengan akomodasi jadi latent itu sama dengan total dikurang manifest ya tanpa psikopagic nah total kalau total ini sudah diberikan psikopagic kalau kasus tadi kan psikopagicnya sudah kan nah ya jadi sudah diberikan psikopagic sebenarnya ya total ini juga tapi dinaikkan ya nih kan dari plus 1 menjadi plus 2 ya nah plus 2,5 ya 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 ini kalau fakultatif tadi dapat diimbangi dengan akomodasi ataupun dengan kaca mata positif kalau kaca mata dan sepositif ya ini melihat jauh koreksi pesatu terus namanya manifest manifest itu koreksi terbesar ya Kak iya iya ini oh iya terbesar nih plus 2 yang paling besar di sini nih ya di soal ini kan kalau plus 2 ini tengah-tengahnya kan oh iya dia jadi betul lah ini Mbak kalau kalau manifest itu pernah baca tuh yang terbesar tapi tanpa psikopagic kalau di sini kalau di soal kita ini plus 2,5 ini sebenarnya kan yang yang si manifest yang yang ini nih kan maksimalnya nih kan oleh kalau plus 2 ini kan tengah-tengah dia ngomong kan cerita dia nih kan 2 masih kurang dari 2,5 gitu kan kalau angkonya ada nilainya kalau kalau plus 2 berarti sebelum psikopagic sebenarnya kan oh iya dia total gak kalau mungkin pernyataannya nih di koreksi ya plus 2 kan plus 2 kan belum maksimal sebenarnya jadi kalau belum maksimal sobatannya fakultatin kalau dengan psikopagic isinya manifest eh ini total Kak kalau pakai psikopagic iya iya bener lah artinya manifest soal ini nih kalau iya kalau total baru psikopagic ya iya Kak kalau dari keterangan ini Kak iya 2 2 iya plus ini sesudah psikopagic kalau yang 2 tadi kan belum ya psikopagic ini 2,5 ya nih kan disoal ini nih kan oke manifest ya oke fakultatin nah kita lanjut be nomor 3 Fawaz dulu apakah diagnosis pasien ini anak usulnya 13 tahun dibawah oleh ibunya karena sering memicikkan mata sedia satu tahun yang lalu terutama bila melihat jauh kemudian visus OD 5x24 OS 5x30 dilakukan koreksi kacamata dengan ukuran OD minus 2,5 plus silinder 1,5 OS itu minus 1 plus silinder plus 1,5 aksis 1,5 aksis UD UD OS astigmatisme mixtus yang A ya karena ini tadi ya syarat kalau mixtus itu silinder lebih besar angkonya dari spherical ya kan itu itu yang terpenuhnya di kiri kan yang di OS kalau OD itu masih ini ya minus 1,5 nah angkonya kan silindernya masih kurang dibanding sih sphericalnya 2,5 ya kan kayak ini ya kelainan refraksi ya rabun jauh, rabun dekat 4 agar loh memang nah kalau yang si transposis ini kalau ini S ditambah dengan C jadi diganti tanda yang positif ini ini yang transposis ini kalau ada campuran mixtus tadi kita nak ngecek benaran mixtus atau tidak kalau yang ngecek ini tadi kalau di transposisi itulah dia jadi kompositus ya yang A tadi oke lanjut deh nomor 4 Hafiz coba Apakah diagnosis pasien tersebut anak laki-laki 10 tahun datang dengan pandangan kedua mata kabur saat melihat jauh dan misalkan mendapatkan koreksi silindris eh sperris negatif 3 jadi 6 per 6 didapatkan klienan segmenan terlalu sedang gak ada ada ini ya ada kalau hafal ini ringan tuh di bawah tiga kan nah ini ini berdasarkan di optrinya ini kan kalau yang 3,25 iya kan ada yang sumber itu 3,25 kak mulai sedang klasifikasi ininya ya coba kita ini lagi ya ada yang sumbernya lebih dari 3 32,25 yang sudah dianggap sedang klasifikasi miopia ya ya dari sidarta ini lalu sidarta ringan sedang berat ya bener ini ada yang 3,25 yang usuh ini pakai banyak memang ininya nih ini 3,25 apa yang 3 kak pakai kak batasnya sedangnya mulai dari 3,25 mulai dari 3 kak kalau ya kalau ini sidarta ya berdasarkan sidarta 2007 3 dari 3 ini 0,25 sampai 3 kalau yang tadi yang pembahasan kurang dari 3 ya iya kurang dari 3 kak 3 masuk ke sedang iya kak kalau agak rancu ini memang dia kayak kayaknya memang ada klasifikasi lain nak undip miopia dibagi menjadi kelompok nah sedang ini yang undip ya iya kak bingung makanya tapi caknya memang banyak lah ini kalau dari pencarian ini banyak lah pakai 3 sampai 6 nah ini 2 2 sumber halo dokter juga ya pakai 3 sampai 6 sementara kita pakai sedangnya 3 sampai 6 belulu ini kalau ininya oke kita lanjut deh yang nomor 5 kopi ya jenis lansa kecamatan yang digunakan pada pasien adalah seorang wanita 55 tahun datang dengan keuangan sulit untuk membaca jauh dan dekat hasil pemeriksaan sementara sementara didapatkan PODS 6430 dikoreksi dengan S negatif 2,5 jadi 6 per 6 dari pemeriksaan Jager didapatkan koreksi sparis plus 2,5 pada pemeriksaan segmen anterior normal dan tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan endoscopy jadi lensa bivocal ini presbio usia 55 kan di atas 45 jadi di bawah untuk membaca yang dekat yang di atas untuk baca jauh distance lanjut deh nomor 6 tiara coba ya ya diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah perempuan 12 tahun datang ke bukas mas dengan keluhan kedua mata kabur ketika melihat jauh setelah dilakukan pemeriksaan visus dapatkan 6 per 60 setelah di koreksi VOD nya minus 2 menjadi 6 per 6 dan VOS nya positif 2 menjadi 6 per 6 diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah yang kanan minus 2 yang kiri plus 2 kan jadi kanan kirinya gak sama refraksinya satu miop satu hypermetrop antimetrop ya beda dengan 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 yang si bifokal tadi kalau bifokal dia sekaligus kan jagger ini bifokal jagger jauh dekat dia di satu mata kan ini jadi kalau normal emetrop nah anisoponia miop ya oke 7 suci ya tujuh suci terset kacamata untuk pasen tersebut adalah seorang wanita yang bisa mengalui matanya dari kabur ketika melihat dekat misalnya yang bisa dapatkan duode lima per empat puluh ujibin hal yang penuh POS 5 per 40 ujibin hal 6 per 6 kemudian dilakukan koreksi sebagai berikut ini jadi permasalahannya berarti yang bagus 6 per 6 kan POS nah dia ini ya, jebaan sih ini 6 per 6 nya ada 2 ikor kita nak milih yang lebih kecil atau yang lebih besar, kalau untuk hipermetrop, nah sesuai ini kan positif kan loh, ya jadi yang pilih yang lebih besar, 1,25 sama 1 nah itu S terbesar kalau miop yang terkecil kebalikan dari hipermetrop, hipermetrop yang terbesar oke, nomor 8 ini resep kacamata yang diberikan ya, pada pasien 55 tahun datang dengan keluhan pandangan kabur melihat jauh dan dekat ya visus ODS koreksi spherical plus 2,5 menjadi 6 per 6 jadi plus 2,5 ini kan 55 tahun nih ada yang rentang presbiopnya juga kan nah itulah yang dijadikan ADC ya mata tua jadi itulah ADC plus 2,5 dengan ADC ODS nya plus 2,5 ditambah karena faktor umur nah ini 55 tahun ya plus 2,5 kalau ngafalnya dari 40 tahun plus 1 45 plus 1,5 kan 50 plus 2 nah kalau 60 tahun plus 3 oke oke nomor 9 Aisyah lagi berapakah ukuran yang diperlukan pasien jika dia ingin menyaman menjahit pada jarak 40 cm seorang laki-laki berusia 65 tahun berikutnya sebagai penjahit mengeluh pandangan kedua mata kabur saat melihat jauh dan dekat dari Mabes Aviso Sejapakah Mabeso DS 5 per 9 dengan koreksi Speris minus 0,5 menjadi 6 per 6 dengan menggunakan kartu Jagger yang membaca dengan jarak 30 cm dengan ukuran plus 3 ada rumusnya Pak ini menjadi jarak plus 40 cm kalau Jagger ini kan fresh biopnya tadi 65 oh ini kacamata intermediate koreksi minus 0,5 3 dikurang 0,5 2,5 oh iya super F ini kayak fisika dulu ini fisika SMP dulu kekuatan lensa sama dengan super fokus nah 100 dibagi 30 cm plus 3 ya bener lah 30 sekitar itu kan pembulatan kalau 40 plus 2,5 nah adisi kalau umur 65 tahun plus 2,5 jadi plus 2,5 nah spherical minus 0,5 ini dari oh iya koreksi ini kode S 59 2,5 dikurang 2,5 plus 2 jadi D jadi oke ini apa ini super fokus ini memang ini jarang sebenarnya keluar oke 10 bawas pemeriksaan pejam mata pemeriksaan tajam penglihatan yang dilakukan laki-laki usia 3 tahun gantar ibunya dikeluhkan menonton TV dengan jarak yang sangat dekat sambil memicinkan mata ini sebenarnya oh iya umur 3 tahun kan belum bisa baca maksudnya nih gak divisus makanya apa ini kan hijau landok iya dia berdasarkan arah nah ini landok alternatifnya ini ada lima oke fixation nah kayak inilah gambarannya jadi berdasarkan arah yang terbukanya oke nomor 11 Hafiz apakah diagnosis dari pasien tersebut seorang laki-laki berusia 10 tahun datang ke dokter dengan keluhan kesulitan membaca dilangan pemeriksaan FOD 6 per 30 sparis negatif 7,5 silindris negatif 3 aksi 90 jadi 6 per 9 FOS VOS 6 per 15 dengan sparis negatif 2,5 silindris negatif 3,25 aksi 105 menjadi 6 per 75 bakal diagnosis amblyop anisometrop selisi sparis 5 lebih dari 3 kanannya 5 lebih parah lebih dari 3 kemungkinan kalau anak-anak ada strabismus deprimasi penyebab penyebab lain kata harap ini pembagian teoritis oke 12 copy coba apa penanganan yang tepat seorang usia 25 seorang panitau 25 tahun datang dengan kulan benjolan di kelopak mata kanan sejak satu bulan yang lalu tidak ada gangguan penglihatan dari pemeriksaan didapatkan benjolan di palpebra superior konsistensi keras dan tidak nyeri kalazion oke bagus ya benar kalazion diknosisnya insisi kurtazo jadi di buka diambil isinya ada granulomatos berbutir-butir kalau dikeluarin nah di lain kalau yang kalazion gangguan dikelopak hor diolum tapi ada ininya tanda radang nanah itu biasanya ini infeksi sebelah saya pelanjar minyak sebum oke 13 suci coba halo 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 ya kedengeran ayo ayo dia fluktuasi kemungkinan ada abses ya bengkak ya nanahnya tadi infeksi yang tanda radang ya cordialium interna inget kembali bom tuh kan biasanya di dalam mebom yang menyebabkan ini nah mebomian kalau yang bagian dalam kalau yang luarnya tadi klanja Z small tadi yang di luar external ini keywordnya dari ini konjunktiva palpebra kan arti yang dari bagian dalam konjunktiva papalpebra kalau yang di kulit kelopak nah baru yang eksternal di luar oke suci ya Pak di papalpebra tadi kak ya nantuk aja internal kak ya iya ini bagian dalam bagian dalam di kelopak sebutnya kak ya kalau eksternal tuh biasanya yang di bagian ininya apa gambaran nah yang di di luar gak perlu dilakukan apa lekukan ini ya udah langsung kelihatan kalau atau dari yang si soalnya dia ngomong ininya kalau dia menter itu udah nunjuk di internal apa disana jarang jarang sih dia memang lokasi anatomi ini ya yang jadi patokan ini ya nih olehnya lokasi ini ya nih kan klanjar Z smallnya nih kita ya kalau cordialum eksternal ya contoh fotonya ya kita cari nah ini perbedaannya ya jadi cak tanpa di apa di ditarik ini versi palpebra langsung kelihatan ya yang eksternal kan kayak matangnya nih ok dari inspeksi cukup ok silahkan suci ya nomor 14 diagnosis yang tepat perempuan 20 tahun keluhan mata kanan merah penglihatan kabur silau susah membuka mata visus 6 per 40 tidak membaik dengan pinhole injeksi konjunktiva positif injeksi perikornea positif ya palpebra adams kuama positif sekret kekuningan pada mata kanan ini jadi kemungkinan kalau ada penurunan visus ada gangguan di korneanya tadi ya ok blevaro dari palpebranya kelopak ya keratu dari korneanya konjunktivitis itu konjunktivanya ini ok ini ya blevaritis klasifikasinya depan belakang sebenarnya ok ok next 15 Aisyah juga diagnosis yang tepat untuk kasus di atas adalah seorang perempuan berusia 22 tahun datang dengan keluhan gatal di sekitar kelopak mata dan perut bawah sejak satu minggu yang lalu pada periksaan dapatkah daya gambar binti-binti putih pada bulu mata dan kemerahan pada kelopak mata pedikulosis ini serangga arasid bulu mata merah kemungkinan telok-teloknya nah ini banyak kutu memang harus di berbesar ok bawas ya nomor 16 coba dakrio adenitis kak yang mana dakrio adenitis ya bentuk cahurup S ya keyword ini kalau yang dakrio cicitis di ujungnya apa ya nah ini bulat ya ok nah ini 17 nah apa kira-kira bis keyword nama ini bis 17 17 kawan mata merah kawan mata bengkak bagian nasel dakrio cicitis kak bengkak bagian nasel ya yaudah ini bulatnya tadi ya contohnya konsep tiga hari kan baru akut ya di naselnya deket hidung ok popi nomor 18 apa penonton awal yang tepat terhadap bayi tersebut bayi tiga hari dibawa ke poskasma dengan keluhan mata kanan berair terus-menerus sejak akhir mata bayi sedang disertai dengan kotoran bening lengket pada pemerintahan didapatkan analik kulis superior dan inferior terbuka segmen anterior tenang lain-lain normal dakrio stenosis masasnya pada sekitar duktus pijat jadi pijat duktus nasolak krimalis yang B kita langsung ini B kita scanning B kalau ini ini biar kaget yang keduanya langsung teh hati ini banyak nih 70 soal kemarin baca ini trichiasis lipatan rambut yang salah epilasi entropion pasien tidak memiliki riwayat ini permasan kelopak juga margopal febra lipat ke arah luar entropion involusional nah nah oke ini ophthalmia neonatorum kotoran kuning kental keywordnya ini infeksi gram gram dan sekret konjunktivitis neonatal itulah jadi langsung dikasih salep biasanya baik baru lahir nah kalau ini dia spesifik biji kopi nih ya tidak ada kemungkinan ngedede konjunktivitis konuri ini ya jadi yang non purulen itu yalah klamidia trakomatis ini eritromisin sirup 50 mg RKGBB memang ini antibiotik ini pilihannya topikal topikal salep atau kasih yang sirup yang sistemik nah ini klamidia children berdasarkan ya usia jadi ya dua tiga ini nah ini sekret bening follicle keywordnya adenovirus kalau virus kan self-limiting disease jadi hermata buatan adenovirus c i nari w atopi konditivitis atopi ini sebenarnya kalau yang kayak ini keyword kita pakainya nih nah atopik atopik kalau yang lain-lain ini ini yang vernal yang sering juga cobblestone terantas dot lipton oke ini yang tadi atopi ya karena atopi bagian dari imunologi yang bermasalah imunologi kita kasih anti-histamin anti untuk gatelnya yang steroid oke ini lah pernal anak-anak biasanya itu kan merah tidak ada penurunan visus oke ini foamy tears sindrom mata kering foam foam itu berbusa nah ini nama lainnya ya dry eye syndrome rata konjunktivitis sika tes screamer ini sering juga nih keluar keyword oke kalau mata ini sih indra ini banyak pakai kunci keyword-keyword ini apalih peer break nah ini break up time sindrom mata kering evaporative oke 27 bentukan berwarna kuning nah ini santelasma ini rendah minyak rendah lemak oke ini padaran subkonjunktiva oke udah S20 per 20 kan berarti tidak mengganggu visus ya jadi edukasi biasanya ya hilang dalam 1-2 minggu biasanya kalau jadi dikasih tranek samad samad nah subkonjunktiva oke kalau 29 ini diagnosis nah ini bergaung bergaung keyword untuk ulkus nah kornea ya lokasinya perifer pinggir perifer pinggir ini dari sini ada yang ngomong limbus ke arah sentral mengarah ke arah sentral hati-hati jadi jangan mentang-mentang ini sentral ada sentral pilih yang I karena dia kan menunjukin dari pinggir ke tengah maksudnya tuh jadi P river nah ini fokus kornea ya jadi ada perifer ini muran sama ulceratif ini ulceratif keratitis sistemik muran ini penyakit sistemik kecuali hepatitis C ya oke ini popion tadi sentral infiltrat keputihan porcentes positif keyword untuk jamur hipopion nah sentral tadi di tengah putihannya putih ini biasanya oleh hipahnya dari jamur tuh nah oke ini ranting pohon sensibilitas kornea menurun ya ini kalau kornea menurun ya berarti dari itulah tadi biasanya herpes ya penyebabnya ini kan dendritik ini kan nah masih dendritik ya ada zoster maupun simplek 5x800mg oke tiga dua diagnosis defek kornea defek fluorescence nah ini erosi ya tergores ya biasanya nah ini tetes mata beta blocker ya bintik-bintik ya itu biasanya punktak ya keywordnya nih ganja nah ini keratitis ya kontak lens ya rewired penggunaannya biasanya tuh superficial yang di permukaannya oke 34 ini ya ini sama nih keywordnya nih berair dan silau gangguan kornea juga masih sulit membuka mata fluorescent jadi ya keratitis oke ini rabun senja ya serap thalmia kornea keru ada bercak bitot nah 1b ini biasanya nah kalau ini ngapalnya vitamin A 200 ribu kedua dan ke-15 ya ini berdasarkan umur ya nah bitot tadi 1b nah 200 ribu untuk usia 1-5 tahun ya ya 5 tahun ya cocoknya dari soal kita yang tadi yang 100 ribu untuk kurang dari 1 tahun ya oke kalau 36 ini kornea 3mm nah grading pterigium ini usia kakak ini keluar nih dulu ya pterigium grade 3 ini nah dari sini ya dia sudah mendekati pupil kalau grade 4 sudah menutupi pupil nah itu patahannya grading pterigium oke 37 etiologi nih inflamasi ya dari pterigium tuh ultraviolet ya sinar matahari nah wah ini kasus ini ya IGD juga ya penanganan awal dari Breedman ya anti tetanus lukanya oke aserasi palpebra ya diagnosis 39 ini nah ini trauma juga trauma ophthalmologi kawat duri sidel ya nah ini untuk ngecek ruptur ya ruptur kornea benetran perforan terima kasih